Selin Evangelista yang telah resmi bercerai dari Stefan William kembali bikin geger Pasalnya Selin belak-belakan mengaku ingin jadi tulang rusuk Rizky Bilar dengan memasang wajah serius Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat mata batinah hari ini saya penerawang Lexi Kejora dan Rizky Bilar Yang kemarin, Bilar ada satu frame dengan Selin Evangelista Selin mengungkapkan, ingin menjadi tulang rusuknya Bilar Ya, para netizen mengungkapkan bahwa Bilar dan Selin ada kedekatan Bagaimana perasaan Lestik? Tentang, ya, ungkapan Selin yang mau jadi tulang rusuk Bilar Kalau penasaran, mari kita lihat Kemarin, Bilar sempat ada satu frame dengan Selin Evangelista Selin tahu bahwa Bilar ini miliknya Lestik Kejora Tapi, ya, tak sungkan, mengungkapkan ingin jadi tulang rusuknya Bilar Nah, bagaimana perasaan Lestik Kejora? Melihat, ada wanita yang ingin menjadi tulang rusuk suaminya Oke, banyak para netizen yang mendebat hal ini Mari kita lihat bagaimana perasaan Lestik Kejora Tentang Selin Evangelista yang mau menjadi tulang rusuknya Bilar Nah, kartu pertama, kartu yang keluar adalah Four of Swords Kita lihat di sini Ada seseorang yang tertidur, kemudian di bawahnya ada satu buah pedang Di atasnya ada tiga buah pedang dan dia melihat foto keluarga Saya melihat dengan mata batin saya Lestik hanya fokus dengan keluarganya Oke, walaupun dia tahu Ungkapan Selin Evangelista itu hanya sebatas ini Tapi, hal itu tak semestinya diungkapkan Karena Lestik punya hati yang sangat rapuh Oke, ketika ada seseorang yang mencoba menggoda suaminya Tapi, Lestik lebih fokus kepada rumah tangganya Daripada memikirkan ungkapan yang diucapkan oleh Selin Evangelista Kita buka lagi, kartu kedua yang keluar adalah Ten of Pentacles Kita lihat di sini Ada orang-orang yang sangat ramai dan ada 10 buah koin Saya melihat dengan mata batin saya Nah, meskipun ungkapan itu hanya sebatas Jimmy Tapi, ya Tak dipungkiri Banyak para Vesler yang bereaksi Karena kita tahu Selin, ya Baru menjadi jandanya Dari Stephen William Tapi, Selin sudah berani ungkapan Ingin menjadi tulang rusuknya Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah King of Wands Kita lihat di sini Ada Raja Memegang satu buah tongkat Raja ini melihat jauh ke depan Di singgah sana Ada lemah hewan Yang apabila ekornya diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Saya melihat dengan mata batin saya Bilar Di sana hanya sebatas kerja Dan Bilar akan tetap menjaga cinta Untuk Plasti Kejora Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya Banyak para warganet yang bereaksi Hingga Di channel Di tempat Selin dan Bilar Satu frame tersebut Kolom komentarnya Di non-aktifkan Nah Bagaimana Perasaan Bilar Tentang Ungkapan Selin Yang mau menjadi tulang rusuk Kartu keempat yang keluar adalah Seven of Wands Kita lihat di sini Ada pria Yang di depannya ada enam buah tongkat Dan pria ini Sebuah tongkat Saya melihat dengan mata batin Pilar Pada salah satu frame Dengan selin tersebut Pilar hanya sebatas Konten Pilar Saya tahu itu hanya sebatas Nah Kita buka lagi Kartu yang kelima Yang keluar adalah Three of Pentacles Kita lihat di sini Ada pria Yang sedang mempahat Dan ada orang Yang melihat Serta di atasnya Ada tiga buah tongkat Saya melihat dengan mata batin Nah Di saat-saat inilah Cinta Lesti dan Bilar Di uji Tapi saya lihat di sini Bilar akan membuktikan Bahwa Bilar Pria yang terbaik Buat Lesti Kita buka lagi Kartu ke enam Yang keluar adalah Desa Kita lihat di sini Ada seorang anak Naik kuda putih Membawa bendera merah Di belakangnya Ada matahari Dan ada matahari Yang menginari Saya melihat dengan Mata batin saya Nah Yang kita tahu Yang kita tahu ya Mamanya BBL ini Sosok yang sabar Dan bagaimana Kita lihat lebih jauh lagi Bagaimana perasaan Malasiko Jorah Tentang ungkapan Selin evangelista Yang ingin terjadi Tulang rusuk suaminya Kartu ke tujuh Yang keluar adalah Will of Lord Kita lihat di sini Ada lingkaran Di atasnya ada sping Kemudian di sekitarnya Ada dewa-dewa Saya melihat dengan mata Batin saya Nah Dengan begini Banyak para fans Yang membela Plastic Nah Dan para fans tahu Siapa yang terbaik Antara Selin Dan Plastic Menurut kalian siapa Yang terbaik Boleh komen Di komentar Kartu ke delapan Yang keluar adalah Zedeman Kita lihat di sini Ada orang yang berdoa Dan ada tsunami Yang mau datang Serta Ada malaikat Yang menjumpai Trompet Saya melihat dengan Mata batin saya Nah Buat para fans Leslar Terus doakan Lesi dan Bilar Walaupun Kadang ada rintangan Yang menghadap Tapi Kalau para fans Mendoakan yang terbaik Untuk Lesi dan Bilar Raka itu Oke Agar hal-hal Yang tadi Pergi Jauh Kartu terakhir Yang keluar adalah Two of Cups Kita lihat di sini Ada pria Yang sedang bertukar Cups Kemudian ada singa terbang Yang memantau Yang saya melihat Dekat mata batin saya Tak dipungkir Kisah cinta Lesi dan Bilar Makin kesini Makin romantis Makin Kelihatan bahwa Lesi dan Bilar Memang Menjodos Tapi Tetap saja Ada orang Tak suka dengan hubungan ini Mau bagaimanapun Dia sangat Ingin Cari-cari Kesalahan Lesi dan Bilar Apalagi Ada kesalahan Di depan mata Langsung saja Dibuat berita-berita Nah Desan Lesi dan Bilar Rumah tangganya Masih baik-baik saja Apalagi Kini sudah Dianep Senyum manis Dan Tawanya Baby L Di rumah Three of Pentacles Nah Disinilah Bilar Cintanya Di uji Dan Bilar Akan buktikan bahwa Dia yang terbaik Buat Lesi Seven of Wands Bilar hanya Memangat itu Hanya pekerjaan Sebatas pekerjaan Tak lebih Walaupun Nah Itu membuat Para Ya Netizen Bergejolak Dengan ufapan Selin Evangelista Yang ingin Menjadi tulang rusuknya Bilar Tapi saya disini Bilar punya cinta Yang tak pernah putus Buat Lesi kejorah Dan Lesi Walaupun Ya Dia mendengar hal itu Tapi Lesi Lebih Kejutan Oke Masa depan Buat Daripada Memikirkan Hal-hal aneh Di luar Nah Kita doakan Semoga Ya Tak ada lagi Ya Cewek-cewek lain Yang menggoda Rumah tangganya Lesi Dan Lesi Bilar Kauan-kauan boleh komen Di kolom komentar Bagaimana Nah itu saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Pantem Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya